Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Ya jadi hari ini ya kita akan sharing seputaran baterai pack 48V Jadi bagaimana yang baterai tersebut bisa kita monitor isi sel-selnya Jadi yang di depan ini ada 15 sel ya Dan untuk mengetahui apakah sel-selnya tersebut masih bagus atau sudah tidak bagus Jadi kita akan siapkan ya Yaitu dengan peralatan seperti ini guys Yang pertama ya jadi kita mempunyai kabel konektor USB Dan seperti biasa koneksi kabel LAN nya ya Jadi yang terpenting kabel yang koneksi ini ya seperti biasa Dan yang paling penting disini guys Jadi ada dua kabel saja yang dipakai ya Warnanya kita akan lihat di tempat rang guys Ya jadi warna ini guys Jadi warna biru dengan putih digabung dan Warna orange dengan putih strip biru digabung Jadi di double ya dua-dua kabel ya Ke soket USB ini Seperti ini penyambungannya Dan kalau yang soket ini seperti biasa ya Sama cara penyambungan yang umum Hanya yang ke USB saja Konektornya yang beda Ya dan kita siapkan juga laptop ya Jadi laptop jadul bisa kita pakai untuk memonitor Baterai pack ini guys Jadi Baterai kondisi ini kesehatannya bagaimana dan Sel-selnya juga apa sudah ada yang error atau belum Bisa kita lihat di monitornya nanti Oke kita lanjut terus Jadi kita akan sambungkan Untuk Koneksi Kabel ini Ya jadi kita langsung Koneksikan ya Jadi ada di sini ya Kabel untuk pengoneksi Ada dua yaitu Input dan output ya Jadi kita masukkan Yang Input Ya jadi seperti ini guys Ya Ya Jadi yang outputnya Untuk komunikasi ke baterai satunya Ke input dan outputnya masuk lagi ke Input Jadi setiap Battery pack Saling komunikasi Oke setelah kita colokan ya Kabel USB Sebelumnya kita nyalakan ya Laptop jadul ini guys Jadi kita on kan Oke sudah on Aduh layarnya error guys Blue screen Oke sudah bisa Jadi seperti ini guys Untuk Melihat Komunikasi Battery pack Ke Laptop Jadi kita bisa memonitor Atau mengetahui Kesehatan sel-selnya Bagaimana kita bisa pantau Ini guys Langsung kita colokkan saja Untuk USB nya Untuk USB nya Kita connect Oke sudah connect Oke tampilannya seperti ini guys ya Jadi langsung kita Serial port nya kita pilih ya Untuk USB yang tadi kita colok Di sini guys Nah jadi di Com 5 Ya Langsung kita connect Oke Oke langsung kita Masuk ke single nya ya Single battery information Dan di bagian Battery 1 number ya Ya jadi Langsung sudah terbaca ya Seperti ini guys Untuk Memonitor Battery pack kita ya Jadi di sini Ada Bus voltage nya 49,40 volt Battery voltage 49,33 Battery current Battery SOC SOC Dan battery SOH ya Kesehatan baterai nya State of health Battery SOC nya juga Jadi Parameter nya sangat komplit ya guys Nah ini untuk Cell pertama ya Terdapat 3,29 volt Cell kedua sama Nah ini sampai Cell ke 15 ya Masih 3,29 Jadi Rata-rata cell nya Masih bagus Terlihat Nah jadi Seperti ini Parameter nya Bisa kita pantau Melalui laptop Jadi Untuk mengetahui Kesehatan baterai ya Di sini juga ada Software nya versi 1.04 guys Nah seperti ini Dan Ada tanggal Update juga Bisa kita upgrade Software nya juga Kalau kita klik Di sini ya Nah kalau kita punya Software yang terbaru Bisa langsung kita upgrade Dan juga Export Performance data Kita export langsung bisa Atau export alarm Jadi Alarm Berapa kali berbunyi Terepot juga Bisa kita lihat Di Simpan Dan kita lihat Di file nya Jadi Seperti ini guys Untuk Karakter atau Parameter baterai nya ya Kalau kita lihat Di SOH nya ya Masih 90% 95% ya State of health nya Jadi Baterai nya Masih cukup Oke Oke guys Jadi Sharing atau Berbagi nya Sampai disini Seputaran Battery pack 48V Semoga bermanfaat Untuk Teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton